Aku dulu mengenal sosok Utami Dewi Fortuna ini, Leni, aku langsung dalam bayanganku, loh kok mirip sama Ratna Antika ya dulu, tapi sekarang dia sudah punya style sendiri, jadi rambutnya panjang, terus lincah-lincahnya juga, terus dendis-dendisnya itu hampir sama kayak Ratna Antika dulu, pakai jeans, hot pant jeans, daleman kaos gitu, dan satu orkest yang sama, itu monata waktu itu, tapi dengan wajah yang berbeda, wajah yang berbeda, keluarga yang berbeda, gimana sudah tersambungkan dengan bintang tamu kita siang ini, apa langsung mas, oke langsung aja kita sapa, ini dia, Utami Dewi Fortuna, hai Fortuna, He, suaramu kamu mute ya, suaranya nggak muncul, coba ke hapenya, 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 dilihat, di mute itu suaranya Sabar ya, teman-teman yang ada di rumah Belum, belum nyala sayang, suaranya masih ke mute, oke baik, sambil nungguin Utami nih pemirsa yang ada di rumah, jadi buat pemirsa besok-besok bisa request ya, kira-kira kita PSBB sama siapa lagi, boleh tulis kolom komentar ya, komentarnya di kolom komentar, Instagram Stasiun Dangdut Pastinya, ya iya dong, kemarin sudah ada tuh yang DM Mbak, aku minta ini, aduh kalau yang ini, mintanya ke Stasiun Dangdut, tapi kalau untuk BTO, untuk Lanjut No Liri, ke kita, langsung tak kasih linknya, tapi kalau aku minta ini doang, cuma bisa menyampaikan kan sama aja, mendingan langsung ke Stasiun Dangdut sayang, ya Gimana, utami, suaramu belum keluar Haa, ini suaranya baru muncul Sudah keluar, sudah keluar, sudah kerasa Iya Kerasa, kerasa, suaranya utami Utami, kalau lihat kamu ini ya, panjang Panjang, selalu, pernah gak sih potong pendek gitu, dulu pernah gak sih? Potong pendek atau potong laki gitu? Potong laki gitu? Pernah, dulu pernah malah, kalau pakai rambut pendek gitu Oke Sebenarnya utami ini orangnya tomboy, feminim, atau bagaimana sih sebenarnya? Merasa dirinya seperti apa? Aku tuh all round gitu loh, my friend All round ya, kamu bisa, kamu bisa anggun, bisa, sesuai request kan ya Aku juga bisa yang tomboy gitu kan ya Lalu Iya, betul Berarti dia ini Iya, dia bergaun, bisa, berkelana pun juga bisa di atas panggung Betul Betul, betul Utami, lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk apa nih di pandemi-pandemi seperti ini? Yang pasti sibuk berkarya, Mak Chandra Berkarya Berkarya-karya lagu Oke Cover-cover ya sayang Single-single juga ya Iya Bikin single itu, Mbak Leni Apa sayang? Single baru sendiri Jadi kayak lebih nyiptain lagu sendiri gitu Hah, serius? Bisa? Serius, Mbak Leni Coba dong sekarang lagu baru yang agak ini, yang memang mau dirilis satu lainnya Lagu tentang apa sih biasanya? Tentang apa gitu ceritanya Kalau yang mau rilis ini, nanti ini berkisah tentang Udah lah, kita tuh gak usah ungkit sesuatu luka lama ataupun sesuatu yang apa ya Yang sedih-sedih dulu gitu loh Iya betul sekali, lebih masa lalu sih Tapi kita harus menyebut sesuatu itu, sesuatu kedepan tuh yang bahagia yang lebih nyata Seperti itu Duh, dengerin Leni Kamu tuh yang bisa ungkit-ungkit masa lalu, kenapa sih heran? Makanya jangan gitu jadi orang Lagi heran aku Chandra ini Dikit-dikit ngomongin kemarin, digini ngomongin kemarin Ini lagu depan, seperti Dewi Utami Iya, bener-bener Utami Berarti udah mulai jalan proyeknya Proyeknya nih atau masih rencana Masih udah berapa lagu? Sudah berapa persen sih? Berapa persen? Alhamdulillah udah tiga Udah tiga lagu ya udah Udah tiga lagu Udah tiga lagu Udah udah jalan Aku tusa kembali sama yang lama Ini aja Yang mana? Sama siapa? Kamu kemarin cerita ke aku Ini loh yang lama kok Telepon-telepon aku terus Gitu ya? Kok seperti ceritanya Sunu ya itu? Ada yang minta telepon-telepon balikan terus sama Sunu Cerita Sunu kali itu Gitu ya Jadi tetap masalah percintaan ya Nah bicara soal percintaan nih Utami Gimana saat ini Udah adakah Sang Pangeran Pujaan Hati Atau masih sendiri aja nih? Ada lah Seorang cantik gini gak ada kan Aduh jangan Malu-maluin dunia penyanyi dong Ada pasti iya kan? Ada ya Kalau gak ada munafik banget ya Mbak Lea Ya ya Seorang Lihat rambutnya panjang, cantik, lincah Pinter koleh dewe So, gak mungkin gak ada pacar Amin Lebih ke teman sih Mbak Len Jadi kayak ya pedikat-pedikat aja gitu Kalau untuk yang lebih serius masih belum Oke Masih pilih-pilih ya sayangnya Berapa lama sih ketemunya? Udah udah berapa lama jalan sama yang ini? Keket Mangkok Muli ke pacar ya katanya Berapa tahun ya mas? Oh tahun lho Udah tahun berarti ya? Udah tahunan lho Em Oh mulai 2016 lah 2016 Gak kepingin kok digantung guna terus gak kepingin Lebih serius gitu gak saya Serius gitu Pengen Pengen berkarir dulu Mbak Len Oh gitu Berkarir dulu Oke 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 baiklah Karir dulu Lenny Iya kamu tidak gitu Karir dulu Lenny Keburu aja Lenny nih Sibuk yang ayami depot Ayami depot Karir dulu Lah ya karir dulu loh itu karir Itu karir ya? Rianya Terus apa ini? Ada usaha lain gak sih? Maksudnya? Ada Ada loh Ada Mbak Len jadi Selain nyanyi Selain bikin lagu Aku juga belajar bisnis di rumah Jadi masih ya ini masih belajar sih Jadi banyak Banyak kifahnya Mbak Len selama pandemi ini Jadi aku tuh banyak mencoba sesuatu hal yang baru tuh di luar provisi aku gitu loh Tuh kan? Positif kan sebenernya Covid ini gak semuanya negatif kan? Bener banget Mbak Len luar biasa Itu apa? Bidang apa sayang? Makanan Itu dalam bidang kayak Jadi kayak bidang pakaian mungkin Makanan juga Terus Kayak Apa? Kayak Mabel-Mabel kan Bapak aku emang pengusaha Mabel Jadi aku juga Yang Jadi yang dulunya aku gak pernah Apa sih itu gitu Sekarang jadi kepo banget jadi mempelajari disitu gitu loh Itu loh Belinya di Dewi jangan bikin sendiri kan kayak gitu loh di rumah Gimana? Aku gak bisa kalau bikin-bikin itu Makanya Rusak bisa Utami Utami Aku sempet Ngipuin Utami Itu Beberapa minggu lalu itu pernah project bareng sama salah satu youtuber Namanya Triswaka Itu gimana ceritanya bisa kalau sama Triswaka? Itu sebenernya dari awal tuh kayak Aku gak nyangka aja Atau jangan-jangan Yang itu pacar kamu ya? Yang itu pacar kamu Triswaka ya? Oh Pacarnya banyak Macam itu Oh my god Oh banyak deh Oke 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 Jadi gimana ceritanya sama Triswaka? Jadi ceritanya tuh aku di DM sih Kayak Ayo kita bikin konten yuk ya video call gitu sih Terus bikin konten juga apalah Nanti next next konten gak tau kayaknya mau collab nyanyi bareng deh Tapi ya secara gini Kayak acara video call kayak gini sih Stream Cuman Karena dia banyak projectnya jadi kayak Masih nunggu Aku juga gitu disini ada ngurusin project sendiri gitu Jadi masih Belum Belum ketemu ya Masih belum bisa Klik gitu loh Pas tanggalnya atau harinya Oke Tapi kalo orangnya udah klik kok Oh Oh my god Oh Orangnya udah klik loh Oh ini pertanda bahwa Dewi ini mungkin juga dekat juga Sudah Serius sekali Iya Kan Nyaman Bukan berarti Cinta Gitu ya Balanya Nyaman Bukan berarti cinta Bukan berarti cinta Masa sama calonnya bilangnya Have fun kok Chandra Iya Serius dong Gitu Tapi kalo nyaman Gitu 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 Iya Nih dia lagi nonton Dewi Dewi Utami Iya Untuk Apa Acara-acara kayak Live Secara virtual gitu Kayak orkest-orkest yang lain Untuk Utami sendiri Ada Planning Untuk live-live bersama salah satu orkest gitu Sudah Kedepannya Ada Ada Belum sih masih dicetualkan Masa macam gitu Jadi Lebih Sekarang Apa ya Ribet juga gitu loh macam Pandemi gini Kalau untuk masalahnya secara virtual Seperti itu Aduh itu banyak banget Kayak kita harus Ini Jadi kayak lebih Kita ngambil simpelnya Yang penting Yang penting Terkonsepnya tuh Rapi Gitu Oke Eh sayang nyanyi dong Nyanyi dulu nih Nyanyi apa Sebelum Nyanyi nyanyi Terserah utami 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 Buat Udah ya First Indonesia Dimanapun Anda berada Khususnya juga buat Seluruh warga Indonesia Terutama Tetap juga kesehatan Ikuti protokol kesehatan Kemana-mana Pake masker Yang ngapain cuci tangan Pokoknya Kalian harus menjaga kebersihan diri Dan jaga jarak ya Ya Buenak lah ngomong ya Oh Jokarmu Dewi Betul Gila ngomong enak Nalalalalala Penyanyi anak lagu nih Nalalala Nalalala Penyanyi Oke Utami Demi Fortuna Terima kasih sama Sayangnya Jangan ketemu Terserah utami Terserah utami Terserah utami Oke kalau tadi Hanya sebaik dua bait Si Utami Demi Fortuna nyanyi Sekarang kita nonton full videonya Ya Lagu yang mana Langsung ditantat sendiri Tetap disini Istanian yang duit Sambai Yahut New Normal Terserah utami Terserah utami